Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi bosku Ketemu lagi bersama channel Jalan Kote Petualang Apa kabar semua hari ini bosku Semoga semua tetap dalam keadaan sehat walafiat amin Oke dalam video kali ini saya akan berbagi tutorial atau cara membuat pancing belut teknik palang bosku ya Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu Ada dua jenis pancing yang biasa digunakan oleh para pemancing belut bosku Yang pertama ada pancing belut jenis bengkok seperti ini bosku ya Bentuknya ini mirip-mirip seperti pancing ikan bosku Bentuknya ini mirip-mirip seperti pancing ikan Bedanya dalam pancing belut ini tidak ada pengailnya disini bosku Dan ini pancing dibuat sendiri home made bosku ya Tidak buatan pabrik Tujuannya apa? Karena para pemancing dapat menentukan kekuatan dari besi yang akan digunakan untuk membuat pancing jenis ini bosku Dan biasanya pancing jenis bengkok seperti ini banyak digunakan oleh teman-teman para pemancing Dari daerah Sulawesi bosku ya Ya kebetulan disini memang teman-teman saya banyak yang dari Sulawesi Nah mereka sebagian besar menggunakan pancing belut seperti ini bosku Ya dan ini mereka menggunakan nilon senar yang dikepang bosku ya Ini memang kalau untuk kekuatannya sangat kuat bosku Ini bentuknya seperti sudah seperti tambang bosku ya Ya sangat besar Dan yang kedua disini ada pancing belut jenis palang bosku ya Ada pun pancing belut jenis ini dibuat menggunakan jarum Dan nilonnya menggunakan satu nilon aja bosku ya Beda sama yang tadi yaitu jenis bengkok Itu dia menggunakan senarnya nilonnya dikepang bosku ya Lebih besar Dan biasanya pancing jenis ini Ini sering digunakan oleh teman-teman pemancing dari daerah Nusa Tenggara Barat bosku ya Ya sekitaran Bima, Sumbawa, Dompu, Lombok Ya mereka banyak menggunakan pancing jenis ini bosku Ya seperti ini bosku Oke dalam video kali ini Kita akan belajar cara membuat pancing belut teknik palang bosku ya Mungkin dalam video selanjutnya kita akan Insya Allah lah kita akan membuat pancing belut jenis bengkok seperti ini Oke bosku ya Ada pun alat-alat yang akan kita gunakan untuk membuat pancing belut teknik palang Yang pertama Saya menyiapkan jarum bosku ya Ya jarum ukuran besar seperti ini Ya kemudian yang kedua Yang kedua ini nilon Senar nilon Senar pancing nilon Dan ini ukurannya besar bosku ya Tujuannya apa Agar nantinya apabila kita mendapat target Target belut monster atau babon Ini lebih kuat bosku ya Tidak beresiko putus ini bosku Ya ini kuat Ya siapkan kurang lebih 1 meter bosku ya 1 meter Ya Kemudian gunting Alat potong bosku ya untuk memotongnya nanti Dan Alat potong untuk memotong jarumnya bosku Oke Oke Kita masuk ke cara membuatnya bosku ya Cara mengikat jarum ini Oke langsung aja Yang pertama kita buat simpulnya bosku ya Ada pun untuk membuat simpul sangat mudah Hingga kita lipat seperti ini Ya Kemudian posisi jarum yang tajamnya di arah lingkaran sini bosku ya Seperti ini Ya seperti ini Ya seperti ini bosku Oke Ya kemudian kita lilit bosku ya Kita ikat seperti ini Ke atas Ke arah tajamnya Saya biasanya menggunakan 3-4 kali lilitan bosku ya Ya itu tujuannya untuk lebih memperkuat aja Oke bosku langsung aja Satu Dua Tiga Empat Oke bosku Kemudian tahan Tahan diikatanya bosku Tahan ke jari Oke kemudian Kita masukkan yang jelon panjang yang ujungnya ini Ke lubang yang ini bosku Sip Setelah itu kita Kencangkan bosku ya Kencangkan Setelah itu kita tarik Bagian lilitan yang pendek Yaitu yang di bawah tadi Yang di Bagian yang tumpul bosku ya Jarum yang tumpul Ada lilitan yang pendeknya ini kita tarik bosku Kita kencangkan Oke setelah kita kencangkan Kemudian jadinya seperti ini bosku ya Seperti ini simpulnya bosku Ya mantap bosku ya Ini sudah kuat bosku Oke setelah itu Setelah kuat seperti ini Kemudian kita potong Sisa dari Nilon yang di bawah bosku ya Potong seperti ini Potong bosku Kemudian Dan jelas seperti ini bosku Ya setelah begini Setelah menjadi seperti ini Lalu kita akan potong Bagian bawah jarumnya bosku yang tumpul Kita potong pakai Tang atau pemotong Oke Dan jadilah Pancing belut ten palang bosku Cukup mudah bosku ya Seperti ini Ini sangat kuat bosku Seperti ini Cukup mudah bosku ya Oke Mungkin itu saja Tutorial Dari saya Yaitu Cara membuat Pancing belut ten palang bosku ya Oke Semoga video ini Bermanfaat Jangan lupa Like Subscribe Dan share Apabila bermanfaat Untuk orang lain bosku ya Bermanfaat